Al-Fatihah 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 Dari bisikan-bisikan syetan Dan sejak kedatangan mereka Istiazah menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup Karena motivasi akan selalu diganggu oleh yang namanya syetan Ada empat cara syetan mengganggu kita Pertama dengan nazgon, dengan nazago Yang ini mengganggu dari jarak jauh Dia tidak berani mengganggu dari jarak dekat Namun itu berlaku kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang kedua, syetan mengganggu dengan cara tawaf Dengan cara berputar Dia dengan cara menyentuhnya Dengan mas Karena itulah orang-orang takwa Diganggu oleh syetan Dengan cara tawaf Salah satu ciri manusia takwa Ketika dia disentuh Oleh goda, oleh gangguan syetan Dengan cara bertawaf Maka dia segera ingat kepada Allah Dan pada saat yang sama Dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan Pada saat itulah Dia menikmati istighfarnya Yang ketiga Yang ketiga, syetan mengganggu dengan cara hams Dengan cara berbisik Dan itu yang kemudian Allah tunjukkan langsung Tuntun langsung bentuk istiazahnya yang khutib tadi sampaikan Sering-seringlah beristiazah seperti itu Dan yang keempat Syetan mengganggu kita Dengan cara was-wasah Dengan merasuk ke dalam diri kita Itulah sebabnya kepada Rasulullah dan kepada kita Allah menetapkan Supaya mendawamkan Surat Anas Karena syetan Paling bahaya Ketika dia sudah merasuk ke dalam diri kita Oleh karena itu Ketika motivasi diri ada di dalam diri kita Ketika kita masuk pada wilayah Idul Fitri Ketika kita masuk pada Shawal Maka ada energi fitriah Yang ada di dalam diri kita Lima tahapan energi fitriah Yang menjadi potensi motivasi kita Yang pertama adalah Energi fitriah yang disebut dengan Lintasan getaran maksud Yang kedua adalah Al-Himah Yakni satu semangat kehendak Yang ketiga Dia adalah Al-Irodah Kehendak itu sendiri Yang keempat adalah Al-Azim Yakni kuatnya maksud Dan yang kelima Inilah puncaknya energi fitriah Motivasi diri yang disebut An-Niat An-Niat Baru niat itu ada Manakala cita-cita merapat Dengan perbuatan Ketika seseorang Ketika seseorang cita-citanya Meraih Ridul Allah Maka konsekuensi Lohis Perbuatannya Harus amal Saleh Ketika seseorang Solat Itu urusannya Ketika dia Zikir Itu urusannya Tapi ketika Urusannya Ingin diurus Oleh Allah Maka jalannya Tidak ada lain Kecuali Amal soleh Membebaskan Belenggu Kesempitan Manusia yang lainnya Khuzil afwa Wa'mur bil urfi Wa'arid anil jahilin Lakukanlah Oleh anda Memberi maaf Kepada sesama Perintahkan Orang berbuat Kemanusiaan Ma'ruf Tinggalkan Perilaku Dan kelakuan Komunitas Orang-orang Yang jahil Oleh karena itulah Allah personifikasikan Bagaimana Seorang manusia Takwa Ketika dia Disentuh Oleh setan Itulah Personifikasinya Nabi Ayub Alahi Salam 18 tahun Nabi Ayub Menerima musibah Karena Nabi Ayub Pernah terlena Dengan kekayaannya Pernah terlena Dengan keturunannya Selama 18 tahun Fisik dan Ruhaninya Dalam Penderitaan Antiklimaknya Ketika Nabi Ayub Sadar Bahwa dia Telah lalai Dari jalan Allah Dia melihat Kesalahan Kesalahan dirinya Ada dua Ucapan Nabi Ayub Yang menarik Yang pantas Bila kita Ucapkan Saat-saat tertentu Ini Masanya Syaitan Binusbin Wa'azabin Sesungguhnya Aku diganggu Dengan sentuhan Sentuhan Syaitan Sehingga Aku dalam Penderitaan Dan dalam Ketersiksaan Ini Masanya Duru Wa'anta Arhamurrahimin Sesungguhnya Aku disentuh Ditimpa Dengan aneka ragam Kemudorotan Sesungguhnya Allah Pemberi rahmat Yang terbaik Disitulah Ketika Dia sudah Mengakui Bahwa Allah Satu-satunya Penganugrah Rahmat Maka Allah Berikan Jalan Keluar Nabi Ayub Diperintahkan Menghentakkan Kaki Kanannya Ke Bumi Maka Air Keluar Dari Bumi Itu Dan Allah Perintahkan Untuk Mandi Dengan Air Itu Maka Kemudian Hilanglah Penyakit Penyakit Dalam Dari Luar Dirinya Dan Setelah Itu Allah Pun Perintahkan Kaki Kirinya Menghentakkan Ke Bumi Memancarlah Air Maka Allah Memerintahkan Supaya Meminum Air Itu Maka Hilanglah Penyakit Penyakit Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Sehingga Lahir Batinnya Menjadi Sehat Wajahnya Kembali Menjadi Wajah Yang Ceria Penuh Kegembiraan Dalam Cahaya Allah Yang Inilah Kemudian Menjadi Syariat Dalam Tobat Nasuhan Maka Maka Ketika Seorang Bertobat Secara Sehat Tobat Yang Sesungguhnya Tobat Yang Totalitas Maka Dia Berucap Rabbana Maka Motivasi Kembali Utuh Maka Konsentrasi Penuh Hanya Satu Yang Dia Kejar Ridha Allah Maka Allah Selamatkan Dia Dia Mendapatkan Bahagia Di Dunia Dan Bahagia Di Akhirat Insya Allah Kita Yang Hadir Di Tempat Ini Pada Hari Ini Akan Dijadikan Oleh Allah Bagian Orang Orang Yang Selalu Kuat Motivasinya Karena Kekuatannya Dibingkai Oleh Isti'azah Baruk Allah Li Walakum Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Nabiyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Asmain Asyadu 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 Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Wa Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Allazi La Nabiya Ba'dah Solatan Wassalaman Ala Nabi Al-Karin Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabi Ahum Bi Ihsani Ila Yom Ibn Masyirul Muslimin Itaqullah Usikum Wa Nafsi Bitaqullah Fakod Fazal Mutakun Demikian Khutbah Yang dapat Disampaikan Selamat Melanjutkan Perjalanan Hidup Kemana Saja Wajah Menghadap Kemana Saja Kaki Melangkah Dimana Saja Singgah Yakinlah Selalu Allah Membersamai Kita Ketika Kita Pegang Keyakinan Itu Yang Berat Akan Menjadi Ringan Yang Sulit Akan Menjadi Mudah Istiazah Sejak Menyambut Kelahiran Anak Dan Istiazah Seperti Itu Selalu Kita Dawamkan Sehingga Sekalipun Anak Kita Sudah Dewasa Sekalipun Anak Kita Sudah Berkeluarga Kita Dampingi Mereka Dengan Istiazah Sehingga Keluarga Kita Keluarga Yang Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Karya Karya Dan Prestasi Anda Hari Demi Hari Semakin Meningkat Beramal Solehnya Pun Semakin Meningkat Infaknya Menjadi Berkembang Dan Banyak Orang Yang Menerima Manfaat Rabbana Taqobal Minna Innaka Anta Sami'ul Alim Watub'alaina Innaka Anta Tawab Rahim Amujubi Kalimati Lahitamah Min Godobihi Wa Iqobihi Wasyari Ibadih Wa Min Hamazati Syayatin Wa Ayyah Durun Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Kurota A'yunin Waj'ana Lil Mutaqina Imama Barakallahu Lahum Yasiru Walatu Asir Mu'izubi Kalimati Lahitamah Mingkuli Syaitonin Wahamah Wa Mingkuli Aynin Lamah Rabbana Afrig Alaina Sobron Wasabit Akdamana Wangsurna Alal Komil Kafirin Watawafana Muslimin Allahum Magfir Lil Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Al Ahyai Min Hum Wal Amwat Inna Kasami'un Koribu Muji Budakwat Ya Kodial Hajat Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Aza Ban Nar Subhana Rabbina Rabbil Iszati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alamin 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 Terima kasih.